Halo teman-teman, selamat datang di channel Wira Usaha Toko Sembako Terima kasih sudah mengklik video ini Hari ini saya akan membahas tentang resiko usaha sembako Jadi, bagi kalian yang ingin mendirikan usaha di bidang sembako Perhatikan resiko-resiko yang akan kalian hadapi dalam membuka usaha sembako Jadi, apa saja resikonya, ikutin terus ya teman-teman Dalam membuka usaha toko sembako seperti yang saya buka ini Kalian tentunya akan menghadapi tantangan-tantangan yang akan kalian selesaikan Jadi, tantangan-tantangan tersebut akan datang dengan sendirinya Yang akan membuat kalian merasa putus asa ya Karena banyak sekali resiko yang akan kalian hadapi Contohnya seperti barang hilang Barang hilang ini adalah barang yang paling ditakuti oleh pemilik toko ya Karena ketika barang hilang itu akan membuat mental pemilik toko itu akan jatuh dan down Jadi, apalagi barang yang hilang itu barang yang sangat mahal dan sangat berharga Dan ketika hilang ini akan membuat kalian merasa tidak semangat lagi dalam usaha sembako Jadi, risiko barang hilang ini seringkali menghampiri pemilik toko Ketika pemilik toko itu lengah Barangnya akan hilang Dan barang yang hilang ini tentu saja akan merugikan Merugikan pemilik toko Karena stoknya akan berkurang Dan akan menyebabkan bisa menyebabkan kebangkutan yang akan dialami oleh pemilik toko Oke teman-teman, kita masuk ke resiko yang kedua Resiko yang kedua ini adalah barang rusak Jadi, barang rusak maupun barang expire yang sudah lewat masanya ini Sangat-sangat merugikan pemilik toko Terutama kalian jika belanja sembarangan ke tempat yang tidak semestinya Kalian akan menerima barang yang mau expire Dan bahkan yang sudah expire Dan barang-barang rusak Dan barang yang tidak sesuai yang kalian pesan Contohnya, di dalam satu dus itu terdapat 20 box Maksudnya, 20 kotak Ternyata yang ada di dalam satu kartus itu hanya 18 box Maka kalian akan mengalami kerugian 2 box Sedangkan untung yang akan kalian peroleh itu tidak sampai dengan 1 box Karena jika kalian mengambil keuntungan yang besar Toko kalian tidak akan laku Kalian tidak akan bisa bersaing di pasaran Karena sembako ini semakin banyak persaingan Karena menurut orang Jualan sembako ini sangat-sangat-sangat enak Ternyata tidak ya teman-teman Oke, barang yang rusak atau barang yang expire ini Sebagian besar tidak bisa diretor Apalagi jika kalian belanjanya dengan sales abal-abal Yang dengan janji dan promo-promo yang ditawarkan Yang tidak masuk akal Dan kalian percaya kalian belanja di sana Karena ternyata yang kalian dapati tidak sesuai dengan ekspetasi yang telah diberikan oleh sales tersebut Jadi kalian akan mengalami kerugian yang double Oke, kita masuk ke resiko yang ketiga Resiko yang ketiga ini adalah hama Seperti tikus, kecowak, dan cicak Jadi kalian akan menghadapi hama-hama tersebut Kalau mengatasi kecowak ya gampang ya Tinggal semprot bygone Kecowaknya pasti Pasti lari dan meninggalkan sarangnya Sedangkan kalau cicak ya tidak terlalu ya Sedangkan yang paling parah itu adalah tikus Tikus itu sangat-sangat jahat ya teman-teman Terhadap barang-barang yang kalian pajang Baik yang kalian simpan maupun kalian pajang Tikus tersebut akan menghabisi barang dagangan Kalian sehingga barang dagangan kalian itu rusak dan tidak bisa dijual Dan itu adalah risikonya Tikus tersebut kadang hanya menggigit saja ya teman-teman Dan jajanan seperti jajanan yang mahal-mahal tersebut Akan masuk angin jadir Hama tikus ini bisa kalian basmi Dengan racun tikus ya teman-teman Kalian bisa beli di toko pupuk atau toko pertanian Kalian bisa mendapatkan dengan harga yang murah Oke teman-teman kita masuk ke risiko yang terakhir Risiko yang terakhir ini adalah risiko kalah dagang Atau kalah saing Jadi untuk kalian yang mau mendirikan usaha sembako Pikir-pikir lagi Bagaimana strategi kalian yang akan kalian terapkan Apakah persaingan-persaing kalian itu Lebih hebat atau lebih kuat dari kalian Jadi untuk itu pikirkan Sematang-matangnya Supaya kalian tidak mengalami kerugian Oke teman-teman terima kasih Udah menyaksikan video ini Wassalamualaikum Kita jumpa di video selanjutnya Dadah Halo teman-teman Selamat datang di channel Wirausaha toko sembako Terima kasih sudah mengklik video ini Hari ini saya akan membahas tentang Risiko usaha sembako Jadi bagi kalian yang ingin mendirikan usaha Di bidang sembako Perhatikan risiko-risiko yang akan kalian hadapi Dalam membuka usaha sembako Jadi apa saja risikonya Ikutin terus ya teman-teman Dalam membuka usaha toko sembako Seperti yang saya buka ini Kalian tentunya akan menghadapi tantangan-tantangan yang akan kalian selesaikan Jadi tantangan-tantangan tersebut akan datang dengan sendirinya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!